Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel bijongke buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel saya jangan lupa pencet tombol subscribe nya dulu ya dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan update-update video terbaru dari bijongke channel sobat viewers kali ini bijongke channel akan memberikan tutorial disini untuk laptop saya ada masalah Wifi not connected are available nah disini tidak bisa terkoneksi dengan Wifi ya jadi buat sobat viewers yang ada masalah laptop atau PC nya yang sedang ada masalah koneksi jaringan internetnya nah yuk simak terus video ini sampai habis ya Hai sempet viewers kita langsung menuju disini ada kode silang ya jadi koneksinya disini tidak ada kita langsung klik kanan saja dan disini ada Open Network and sharing Center sobat viewers disini langsung diklik saja ya hai 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 oke Hai nah sobat viewers disini ada change advance sharing setting terus ada change adapter sharing ya ada kontrol panel home dan disini sobat viewers ah disini sudah terlihat bahwa untuk jaringan internetnya terputus nih tindak kita konek dan kita balikin dulu settingannya ya Hai kita langsung klik change adapter setting sobat viewers nah disini ada wireless koneksi networknya terlihat disable nih ya disini harus kita balikkan ke enable lagi ya kita coba lagi ya sobat viewers ya kita langsung coba klik kanan nah disini ada enable ya kita coba langsung klik enable Hai nah hai oke langsung kita yes saja hai 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 nah sobat viewers nah disini automatic ya tuh automatic untuk jaringan ya Hai jaringannya jaringannya otomatik kode tech ya sobat viewers ya disini langsung konektik cukup mudah untuk mengembalikan koneksi jaringan internet yang terputus atau wifi yang terputus di laptop atau laptop sobat viewers atau PC sobat viewers yang ada kendala mengenai wifi kita langsung simpel untuk mengembalikannya ya Hai nah sobat viewers langsung ke start disini ketik kita cari devis manajer nah ini udah ketemu ya sobat viewers langsung di klik dan yes aja ya devis manajernya saya besarkan sobat viewers dan disini kita ketemu network adapter kita coba cari network adapter dan disini langsung ketemu dan disini ada network adapter dia langsung kita coba balikan ke enable tadinya disable nih sobat viewers nah disini ada enable ya langsung klik kanan enable oke kita sudah tersambung dengan internet ya sobat viewers ya nah disini kita coba cek ya sobat viewers oke sobat viewers dan disini untuk jaringan internetnya langsung kembali terkoneksi ya jadi teman-teman bisa langsung berselancar lagi demikian tutorial dari bijungi channel mengenai wifi nya tidak dapat terkoneksi sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga terkoneksi sekian wassalamualaikum... selamat menikmati